Hai Sobat UI, apakah kamu punya rencana untuk kuliah atau kerja di luar negeri? Tentunya kamu akan lebih mudah beradaptasi kalau kamu bisa berbicara dengan bahasa dari negara tujuan kamu Belajar bahasa asing memang butuh proses, tapi nggak sulit kok Apalagi kalau kamu ikuti 6 tip berikut ini Saat Sobat UI memutuskan mau mempelajari bahasa asing, kamu harus menerima fakta kalau setiap bahasa punya karakteristiknya sendiri Dan tentu bisa berbeda dengan bahasa ibu kamu Misalnya, semua kata benda dalam bahasa Perancis punya gender, yaitu maskulin atau feminin Yang mungkin berlaku berbeda dengan bahasa lainnya Mungkin Sobat UI menemukan hal-hal yang berlaku sama di beberapa bahasa Tapi jangan selalu menyamaratakan semuanya ya Contohnya, di bahasa Inggris kata pain punya arti rasa sakit Namun di bahasa Perancis itu berarti roti Mempelajari suatu bahasa tentunya membutuhkan prosesnya Sobat UI dan tidak bisa dikuasai dalam waktu yang singkat Karena berbahasa tidak hanya sebatas berbicara ataupun menulis saja Kalau kamu benar-benar ingin menguasai suatu bahasa, pelajarilah secara bertahap sesuai dengan tingkatannya Mulai dari tingkat pemula sampai tingkat ahli Sebaiknya, Sobat UI tidak terburu-buru ingin mempelajari dan menguasai semuanya dari awal Nikmati saja proses belajar kamu dengan benar supaya hasilnya bisa memuaskan Seringkali, kita mudah lupa dengan bahasa yang sudah kita pelajari Karena kita tidak mengulang dan mempraktikan langsung bahasa tersebut Apalagi saat kita tidak tinggal di negara asalnya langsung Tapi, Sobat UI bisa lho menciptakan momen-momen dalam keseharian kamu Untuk memaksimalkan penggunaan bahasa yang kamu pelajari ini Misalnya, bergabung ke dalam klub belajar Menonton film Memanfaatkan beragam aplikasi Seperti Aferent Effective Easing Moon Untuk belajar bahasa Perancis Dan masih banyak lagi Salah satu hal yang bisa menghambat Sobat UI saat belajar bahasa asing adalah perasaan takut salah Apalagi saat kamu harus berbicara dengan penutur aslinya langsung Wah, mungkin Sobat UI akan langsung merasa gugup dan panik Tapi, kamu harus ingat ya Sobat UI Kalau melakukan kesalahan saat belajar itu Normal banget lho Rasa kepercayaan diri kamu akan tumbuh Jika kamu membiasakan diri berbicara dalam bahasa asing dengan orang lain Dan tidak takut melakukan kesalahan Jadi, jangan ragu memperhatikan kemampuan berbicara kamu di setiap kesempatan yang ada ya Bahasa dibentuk oleh masyarakat Jadi, penting banget buat Sobat UI sebagai pemelajar bahasa asing untuk mengenal masyarakat dan budayanya Tentunya, ini bisa membantu kamu berkomunikasi dan menghindari kesalahpahaman saat berbicara dengan penutur asli Misalnya, ada dua penyebutan pasri coklat dalam bahasa Perancis Paint out chocolate di Perancis bagian utara dan coklatin di bagian selatan Dengan belajar budaya, kamu juga bisa termotivasi untuk belajar bahasanya Contohnya, banyak banget kan orang yang semangat belajar bahasa Korea Karena menyukai budaya yang ditonton lewat film maupun dramanya Jika Sobat UI sudah siap secara kemampuan bahasa dan finansial Jangan ragu untuk mengambil tes kemampuan bahasa resmi yang sudah kamu pelajari ya Kamu bisa menjadikan ini sebagai sebuah pencapaian dari proses belajar kamu Jika nilai kamu mencukupi, kamu akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti resmi Bahwa kamu sudah mumpuni berkomunikasi dengan bahasa asing tersebut Dan tentunya, akan memberikan bahkan memperluas kesempatan kamu Untuk belajar dan bekerja di luar negeri Bermanfaat banget kan Sobat UI? Belajar bahasa asing tidak sesulit yang kamu bayangkan kok Jadikan pengalaman belajar bahasa asing kamu Menjadi lebih seru, menarik, dan penuh motivasi Dengan menerapkan tip-tip yang sudah dijelaskan sebelumnya ya Akhir kata, selamat menjelajah dunia baru dengan bahasa asing Dan sampai bertemu lagi di tip-tip lainnya I love closing